Artis Sandra Dewi saat ini harus menahan rasa rindu dan kangen karena tak bisa bertemu Harfi Muis suami tercinta. Seperti diketahui, Harfi Muis adalah tersangka ke-16 dari kasus korupsi di PT Timah TBK. Karena kasus korupsi tersebut negara dirugikan hingga 271 triliun rupiah. Kasus korupsi ini menjadi yang terbesar yang pernah ada di Indonesia. Karena itu, Harfi Muis dan kawan-kawan berpotensi dihukum berat. Kasus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan hingga kini Sandra Dewi dan keluarga belum menjenguk Harfi Muis. Menurut Ketut Sumedana, ada prosedur yang harus dipenuhi Sandra Dewi dan keluarga jika ingin bertemu Harfi Muis. Ternyata ada batas waktu tertentu sebelum pihak keluarga maupun Sandra Dewi mengunjungi suaminya itu. Menurut Ketut, saat ini Harfi Muis masih dalam masa isolasi. Artinya dalam masa isolasi itu, Harfi Muis seperti dikucilkan. Bahkan di dalam cell pun untuk sementara, Harfi Muis tinggal sendiri. Hal itu bisa menjadi momen bagi para tahanan untuk intropeksi diri mengenang kejahatan yang diperbuat. Artis Sandra Dewi saat ini harus menahan rasa rindu dan kangen karena tak bisa bertemu Harfi Muis suami tercinta. Seperti diketahui, Harfi Muis adalah tersangka ke-16 dari kasus korupsi di PT Timah TBK. Karena kasus korupsi tersebut negara dirugikan hingga 271 triliun rupiah. Kasus korupsi ini menjadi yang terbesar yang pernah ada di Indonesia. Karena itu, Harfi Muis dan kawan-kawan berpotensi dihukum berat. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengatakan hingga kini Sandra Dewi dan keluarga belum menjenguk Harfi Muis. Menurut Ketut Sumedana, ada prosedur yang harus dipenuhi Sandra Dewi dan keluarga jika ingin bertemu Harfi Muis. Ternyata ada batas waktu tertentu sebelum pihak keluarga maupun Sandra Dewi mengunjungi suaminya itu. Menurut Ketut, saat ini Harfi Muis masih dalam masa isolasi. Artinya dalam masa isolasi itu, Harfi Muis seperti dikucilkan. Bahkan di dalam cellpon untuk sementara, Harfi Muis tinggal sendiri. Hal itu bisa menjadi momen bagi paket.